sub indo by broth3rmax assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini pada materi hari ini saya akan membahas tentang tabel header and footer page number dan cetak dokumen oke pertama-tama saya akan membahas tentang tabel apa sih tabel jadi tabel ada di report insert ini ya tabel tabel terdiri atas kolom dan baris pertemuan antara kolom dan baris membentuk sel yang dapat diisi dengan informasi untuk membuat tabel dalam dokumen Microsoft kita ikuti langkah-langkah yang saya pilihkan ya oke jadi masuk ke report insert kemudian pilihkan ini tabel ya jadi tabel tinggal 1 ini baris 2 baris ke-2 baris ke-3 baris ke-4 dan seterusnya kemudian kalau kita gabung baris 1 2 kemudian kolom ya kolom kolom 3 4 5 6 7 dan seterusnya oke kalau kita satukan jadi seperti ini jadi berapa kolom dan berapa baris yang kita tentukan bisa kita atur lewat kotak-kotak tapi karena kotak-kotak ini terdiri atas maka kita bisa mengisinya di bawahnya jadi kita bisa menentukan umpamanya di sini saya buat tiga kolom oke tiga kolom dan tiga baris ini saya buat contoh tabel saya sederhana aja ya oke seperti ini kemudian kita bisa mengatur lebar kolomnya seperti ini kita geser gesernya pada area ruler ya jadi kemudian seperti ini ya ya ini saya isi jadi tabel ini bisa diisi dari normal kemudian nama siswa kemudian alamat oke oke saya isi cukup sekiannya kemudian kita lihat disini ya kita masuk ke layout layout ini ada delete 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 untuk mengatur ini kita mau delete apa delete cell delete kolom atau delete row atau delete table kalau kita gini berarti kita akan delete kolom ini oke akan bilang satu kolom kemudian kalau kita ingin delete kemudian kalau kita ingin delete baris kemudian delete rose jadi bahasa inggrisnya baris to rose dan kolom ya tetap kolom oke ya kalau sel apa itu sel sel itu adalah temuan antara kolom ini oke saya kita bisa coba delete cell saya coba delete cell nah jadi cell yang sebelah ini saya ambil terlebih dahulu delete cell nah ini seperti ini ya oke kita lanjutkan ya saya andu sekali lagi oke berikutnya saya ingin menjelaskan tentang insert above jadi memasukkan di bawahnya oh maksudnya insert above itu di atasnya saya coba saya belok sini ya saya insert above nah dia akan menambahkan satu baris di atasnya kemudian gimana kalau insert dulu maka dia akan menambahkan di atasnya kemudian kalau gini lihat gambarnya insert left di sini aja ya di sini insert left sebelah kiri nah maka akan menambah satu kolom di sebelah kiri dan ini insert right kita akan menambah kolom di sebelah kanan Oke di sini ada di sini ada di sini ada mercelle mercelle adalah menggabungkan dua baris atau dua kolom jadi contohnya ya jadi antara kolom di sama kolom di sini kita akan mercelle panas dia akan langsung menyatu seperti ini ya oke kita coba antara dua baris kita mempersel baris 1 dan 2 menjadi 1 kemudian saya coba ini split cell memasukkan satu cell jadi number of column nya 2 number of column nya 4 dia akan tambah disini kita coba split cell kita mau kolom nya jadi berapa ini? 4 cross nya tetap 1,2,3,4 maka dia berubah jadi seperti ini, jadi kita bisa menyisipkan cell di dalam suatu table kemudian kalau split table misalnya saya lupa split table dia memasukkan table bisa memotong kemudian bisa memasukkan table oke saya undo oke auto fit kemudian sebenarnya ini bisa ya jadi ini makanya bisa klik atas 1 saya control C untuk copy semua ini ini kontrol oke kemudian kita klik auto fit ini ya kita akan menyesuaikan kontennya bagaimana kita klik auto fit oke sudah saya klik ya ini auto fit konten jadi kita akan menyesuaikan kontennya jadi kita akan menyesuaikan kontennya bagaimana kita klik auto fit nah kalau auto fit konten karena ini yang di sisa 1 maka dia akan mengecil sesuai angka 1 kalau ini auto fit konten nah lebar nama sisa segini maka dia akan menyesuaikan oke oke kita coba auto fit ini auto fit kolum width besarnya kolum ini gak kelihatan ya karena cukup saya ambil terlebih dahulu oke saya ambil terlebih dahulu oke kemudian nama siswa ini ya nama ayah disini mungkin ada kolomnya besar gini ya saya akan menjelaskan fungsi dari tombol ini disini ada nama ayah kalau diletakkan disini dia akan menyesuaikan di tengah atas tengah bawah tengah gini tengah gini atau jika tengah bawah seperti ini seperti ini seperti ini yang kita sesuaikan di tombol alignment oke ya kemudian ini kita blok kita bahas tentang text direction nah ini text direction nah ini bisa berputar-putar mungkin kita bisa merge dulu nah jadi biar kelihatan nah seperti ini ini fungsi text direction oke oke bisa di ini short ini untuk mengurutkan mengurutkan dari teratas yang terkeluar saya coba ya dari tombol ini masih table ini secara-cara tujuannya saya kita latihan ya ini nama saya mungkin disini disini afif ini endang vina ini atasnya data ini bisa kita urutkan ini lumayan di microsoft word ini untuk short ini lumayan tidak harus di excel tapi memang mungkin untuk data yang banyak ya kita harus tahu ya kapan menggunakan word menggunakan excel untuk data yang sederhana menggunakan word it's ok tapi nanti kalau mungkin data atau penghidungan yang lebih detail excel harus jadi kita coba shorting nah ini ada keterangan tidak bisa short kalau dia word sell jadi ini mungkin tadi ada word sell maka dia tidak bisa di short jadi saya anggap jadi ya kita coba lagi table berikutnya mungkin angka saja jadi saya lagi insert table oke disini sudah angka satu kita ancak lima enam dua empat oke saya lihat sini ini yang saya ngacak coba saya stop ya ini kita kongkong oke number berikut secara asik dia akan mengurutkan sendiri satu dua tiga empat kita andu sekali lagi kita lihat kita lihat kita lihat kita kolum satu number secara as scending oke dan lihatkan dia mampu mengurutkan hati-hati ini tadi tidak bisa mengurutkan karena ada yang sebetul di node oke baiklah berikutnya kita akan coba ini ada formula ya formula formula ini bisa untuk menggunakan penjumlahan ya kita coba mungkin angka-angka yang akan kita tambahkan nanti hasil penjumlahannya disini mungkin kita click formula sum above oke nah jadi sum ya jadi total dari 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 adalah 50 ya untuk penjumlahan dan penghitungan sederhana word masih oke dari sini kita masuk ke desain desain ini tentang cara memberi apa ya memberi warna dan lain sebagainya pada warna disini ada tampilan tawaran tampilan bentuk-bentuk tampilan sudah bagus ini oke ini mau seperti mungkin seperti ini jadi sudah ada di desain ini table style sudah ada oke kemudian kita mau menggambar sendiri kolom kita gambar jadi ini berubah jadi pensil maka kita gambar sebuah kolom oke seperti ini kita bisa nambah-nambahin sendiri secara manual oke atau kita ganti ketebalan ketipisannya oke jadi tebal atau pensilnya kita ubah jadi warna merah ini gampang sekali kita tinggal seperti menggunakan pensil mengganti warna yang ada di dalam kemudian eraser eraser bisa untuk menghapus tombol yang tidak jauh hati-hati mana yang mau kita hapus mana yang tidak oke mungkin yang kebenaran kita kita ke yang tersebut nah begini kalian harus berhati jangan tidak berhati karena kalian ini mungkin kalau kita sering nambil oke saya blok lagi kita ini masih bentuk penghapus ya kita kembalikan klik lagi penghapusnya udah kita mau beri shading kita mau di sini saya blok yang ini ya ini saya shading warna hijau oke jadi sudah paham paham saya kira sudah paham gampang sekali tentang label itu di tentang saya eh tentang label berikutnya apa sih header and footer header and footer ini kita cari header dan footer ada dimana ya nah header and footer sama di bagian insert ini kita klik header disini ada pilihan bentuk bentuk header yang kita inginkan oke saya coba yang ini mungkin bisa ketik SMK negeri 10 surah wilayah oke ini mungkin boleh tahun boleh coba tahun ya 2021 ini sudah jadi header apa sih header itu fitur header dapat ditambahkan jika Anda menginginkan informasi di setiap halaman yang letaknya berada di atas ataupun fitur puter yang akan mengatur catatan lagi yang ada di setiap dokter jadi header ini nanti kalau kita ketiknya banyak lembar maka header tidak akan banyak di setiap halaman oke ya halaman kedua ada header halaman ketiga juga ada header dan semuanya sama dan besar oke kemudian berikutnya puter oke kita insert lagi kemudian puter tapi kita sudah atur header kita atur puter ini footer bisa juga untuk halaman bisa diberi halaman juga jadi mungkin ini pelajaran simcom tip oke seperti ini nah jadi ini sudah include ada halamannya dan di setiap ini ada footer ada header dan halamannya kalau untuk header footer itu isinya sama tapi untuk halaman bisa jadi halaman 1 page 1 halaman 2 page 2 dan halaman 3 page 3 oke berikutnya kita akan membahas tentang tadi sudah header footer page number disini juga ada page number sih sebenarnya tadi page number oke page number ini kita juga diberi pilihan mau top of page artinya di atas halaman atau bottom of page di bawah halaman disini ada kiwi tengah kanan dan lain sebagainya dan ada juga current position ada juga kita bisa setting formatnya sendiri seperti biasa oke terus singkat tentang page number kemudian saya akan bahas tentang cetak dokumen cetak dokumen itu berada di toko iPhone iPhone tombol ini oke kemudian jadi unsuk cetak dokumen ini adalah langkah yang menurut saya sudah pamukas penting sekali jadi mencetak dokumen adalah langkah terakhir setelah anda mengetik naskah atau paragraf sesuai dengan pekerjaan kemudian untuk dicetak untuk mencetak dokumen ada beberapa hal yang harus disiapkan antara lain pastikan printer sudah tersama kebaik dengan komputer sudah terinstall driver dan dapat digunakan dengan baik untuk mencetak dokumen bisa klik tab rebound file tab rebound file kemudian print tab rebound file kemudian print ini ada pilihan jadi ada print kita coba print ya kita bisa tentukan printer yang sebelah mana kemudian kalau all itu berarti semua di print kalau current page kita akan cetak atau ngeprint dimana kita meletakkan kursor current page kita akan ngeprint dimana area page yang kita tulis mungkin page 1 sampai page 5 atau page 12 aja maka 1 sampai 5 maka yang tersetak adalah halaman 1 sampai 5 itu tentang ngeprint kemudian property kita lihat property ini hati-hati untuk mencetak ini kita pakai ukuran standar paper type kita bisa pilih mungkin kalau kertas foto kita ganti lewat property tentukan kertas foto kemudian quality mungkin untuk foto jangan memakai standar kita pakai yang high seperti ini oke ini kertasnya juga kita tentukan kita mau kertas 1 oke gampang banget ya untuk cetak dokumen dari sini semoga kalian paham dan tidak mengalami kesulitan jika masih ada yang belum paham segera tanyakan di komen atau jabri ke saya langsung karena selesai materi ini saya akan lanjut ke materi tentang EXO saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarungan terima 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 terima